Intro Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Korea yakni Tak Teacher 2019 Jadi sehingga cerita film ini akan berfokus pada kehidupan seorang gangster yang sudah taubat Jadi dia akan menjadi guru di salah satu sekolah di Korea dimana sekolah itu terkenal dengan kenakalan siswa-siswanya Jadi apakah dia bisa mengatasi semua itu? Mari kita simak video ini sampai habis Intro Di awal film akan diperlihatkan seorang bernama Na Degi Panggil saja Degi yang sedang berkelahi di atap sekolah Dia membantai semua geng di sekolahnya hanya dengan sendirian saja Dan kemudian film pun dimulai Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa Degi sedang mencari sebuah apartemen untuk ia tinggali Dimana apartemen yang dia kunjungi mempunyai riwayat-riwayat yang cukup mengerikan Karena sering terjadi bunuh diri di sana Degi yang mengatasi hal itu cukup kaget Namun ia terpaksa harus tinggal di sana Kemudian memperlihatkan bahwa ada seorang yang sedang dikeroyok oleh para siswa-siswanya Scene berpindah dimana salah satu sekolah sedang ada rapat yang membahas tentang keluarnya salah satu guru olahraga di sana Diketahui bahwa guru tersebut keluar karena tidak kuat dengan perilaku para siswanya Dan ternyata orang yang dikeroyok tadi adalah guru olahraga tersebut Pak kepala sekolah cukup kesal dengan sekolah itu karena siswanya tidak bisa diatur Dan dia juga pesimis tidak akan ada yang mau menggantikan guru olahraga yang sudah keluar tersebut Namun salah satu guru meyakinkan kepada kepala sekolah bahwa dia akan mendapatkan guru pengganti secepatnya Sedikit info, jadi kepala sekolah juga membuat keputusan bahwa jika ada siswa yang berkelahi di sekolahnya Maka siswa tersebut akan langsung dikeluarkan Guru Yin tak ambil pusing, dia langsung menghubungi salah satu mantan muridnya yakni Degi Ia langsung menawarkan kepada Degi untuk menjadi guru olahraga di sana Setelah pikir panjang Degi pun langsung menerima panggilan tersebut Esoknya Degi berangkat ke sekolah itu dengan alat andalanya yakni ice scooter Di tengah jalan ia melihat ada sekumpulan siswa sedang merokok Jelas saja itu membuat Degi marah kepada mereka Awalnya mereka tak menghiraukan dan menatang Degi karena telah mengusik kesenangan mereka Namun yang terjadi malah mereka dihajar oleh Degi Dari kejadian itulah membuat para siswa tersebut ketakutan kepada Degi Degi di ruang guru disambut senang oleh para guru lainnya Namun mereka juga mengingatkan kepada Degi bahwa kelas yang sedang ia pegang adalah kelas yang bikin guru tidak betah Kemudian Degi diantarkan oleh guru Ho ke kelasnya Dan benar saja kelasnya tersebut sangat ramai dan terkenal dengan kenakalannya Para murid tak memperhatikan gurunya Bahkan ketika Degi datang ia tak dihiraukan sama sekali Karena dicewekin akhirnya dia pun marah dan membanting buku ke mejanya Sehingga membuat siswanya tertiap Dan ternyata siswa yang merokok tadi adalah siswa yang ada di kelasnya Degi Mereka pun memasang wajah ketakutan Ketika Degi memperkenalkan dirinya Ia ditertawakan oleh semua murid Karena namanya mempunyai arti yang aneh dan lucu Namun itu tak membuat Degi malu Setelah selesai pelajaran di kelasnya Salah satu murid bernama Ji Yun Sedang membicarakan cara agar dia bisa mendapatkan uang yang banyak Jadi dia adalah tipe orang yang mata duitan Apa saja akan dia lakukan Asalkan mendapatkan uang Mendengar hal itu Dua murid yang telah dihajar oleh Degi tadi Sebut saja namanya Agatha dan Alex Mereka menawarkan pekerjaan kepada Ji Yun Untuk bisa mendapatkan uang banyak Tanpa berpikir panjang Ji Yun pun mengiakan ajakan tersebut Di malam harinya ketika Degi ingin pulang sekolah Tiba-tiba Ji Yun sengaja menabrakan dirinya Dan terjatuh di depan Degi Yang mana sebenarnya Ji Yun terjatuh Sebelum ditabrak oleh Degi Dan ketika Degi ingin menolong Ji Yun Tiba-tiba Agatha dan Alex muncul Sambil merekam Degi dan Ji Yun Ternyata ini adalah semua rencana dari mereka bertiga Dengan seakan-akan membuat Degi telah melakukan Tindakan kekerasan dan seksual kepada muridnya sendiri Namun tiba-tiba datanglah murid Bernama sebut saja Jason Jason yang melihat hal itu kemudian mengambil HPnya Dan menghapus video tersebut Agatha dan Alex hanya bisa pasrah Tanpa adanya perlawanan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jason Seakan-akan mereka berdua takut kepada Jason Dan akhirnya Agatha, Alex, dan Ji Yun pun pergi Degi yang melihatnya menganggap bahwa Jason adalah bos dari mereka semua Kehidupan harinya terlihat bahwa Jason sedang asik jalan berdua dengan cewek kelasnya Yang ia sukai Yakni Erin Erin menceritakan sesuatu rahasia kepada Jason Dan rahasia itu akan Erin pamerkan kepada teman-temannya di kelasnya nanti Dari belakang Agatha, Alex, dan bosnya Yakni Steve sedang mengobrolkan tentang Jason Bahwa mereka tidak terima kalau Jason dianggap sebagai bos mereka Di sisi lain, Degi di ruang guru menanyakan kepada para guru tentang Jason Apakah dia adalah bos dari sekolah tersebut Dari sinilah kita tahu bahwa Degi adalah seorang bos dari SMP Namun semua itu telah ia tinggalkan hanya demi seorang cewek yang ia sukai Yakni Erin Jason sudah tidak laki berkumpul dengan para geng-geng di sekolah Dan memilih menjadi anak baik-baik demi Erin Di kelasnya, Erin memamerkan ke teman-temannya Bahwa dirinya telah mendapatkan kontra dengan salah satu artis penyanyi Namun tiba-tiba geng dari Steve tidak terima dan mengejek Erin Jelas saja itu membuat Erin kesal Awalnya Jason yang melihatnya hanya terdiam dan menahan emosinya Namun ketika Alex menampar Erin sampai terjatuh Jason pun tak terima dan menghajar habis-habisan si Alex Degi yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas untuk memisahkan mereka berdua Ya jelas saja dari kejadian itu membuat Jason akan dikeluarkan oleh kepala sekolah Sesuai dengan peraturan baru yang ia bilang sebelumnya Namun Degi memohon kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkannya Bahkan Degi sampai berlutut di depan kepala sekolah untuk mempertahankan Jason Karena tak tahan, akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan terakhir kepada Jason Sepulang sekolah Guru Ho pulang bersama dengan Degi Di sini juga terlihat Guru Ho sudah mulai menyukai Degi Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka melihat salah satu muridnya Yakni Ji Eun sedang dimarahi dan akan dipukul oleh bosnya tersebut Namun dengan sigap Degi menahannya Dan memberikan sedikit pijatan urut ke pemilik toko tersebut Guru Ho pun terpesona kepada Degi ketika memberikan pelajaran kepada pemilik toko itu Kemudian Sin memperlihatkan kepala gangster sedang menemui para gangster yang ada di sekolah Degi Ternyata di sekolah tersebut ada seseorang yang memegang para anggota gangster Dan anggota gangsternya berada di kelasnya Degi Yakni geng Steve dan juga geng Justin Pemimpin tersebut menanyakan tentang siapa yang menjadi bos di antara mereka Dan ternyata Steve dan Justin sama-sama mengakui bahwa dirinya adalah seorang bos Dari sinilah pemimpin mereka meminta untuk mempunyai bos hanya satu saja Karena saling berebut kedua geng tersebut akan melakukan perkelahian minggu depan Untuk menentukan siapa yang lebih pantas menjadi bos di sekolah mereka Geng Justin kemudian menemui Jason untuk mengajaknya bergabung dengan gengnya Melawan dengan geng Steve Karena mereka yakin dengan bergabungnya Jason maka geng mereka akan menang Namun sayangnya Jason menolak tawaran tersebut Karena dirinya sudah tak ingin berkelahi lagi Sedangkan Degi yang sedang makan tiba-tiba mendapatkan telepon dari teman lamanya Sewaktu SMA dulu yang pernah ia tolong ketika temannya tersebut itu sedang disandra oleh Para geng SMA Degi menyelamatkannya dan mengajar mereka semua hanya dengan sendirian saja Degi pun memutuskan untuk menemui mereka Dan ternyata mereka memanggil Degi hanya ingin meminta bantuan untuk menghajar lagi musuhnya sewaktu SMA dulu Karena mereka sekarang itu sedang terlibat bisnis Namun disini Degi menolaknya karena ia tidak lagi ingin menjadi seorang seperti dulu lagi Di sisi lain ternyata guru Paijo sedang mencari tahu tentang latar belakang Degi Ia membuka semua berkas-berkas yang ada di meja Degi dan menelpon salah satu gurunya Sehingga hal itu membuat Paijo mengetahui semuanya Kesokan darinya Jason diancam oleh Justin dengan cara menyebarkan foto-foto Erin ketika sedang merokok Hal itu mereka lakukan agar Jason bisa bergabung dengan gengnya Sedangkan di ruang guru, guru Paijo mulai menceritakan semua latar belakang Degi kepada guru-guru lainnya Bahwa sebenarnya Degi dulunya adalah bos yang memimpin sekolahnya Semua takut kepada Degi karena ia bisa menghajar semuanya dengan sendirian saja Tentu saja hal itu membuat para guru-guru mulai menjauhi Degi karena sudah mengetahui latar belakang tersebut Hal itu dilakukan Paijo karena ia tidak menyukai kedatangan Degi sebagai guru di sana Terlebih lagi guru Ho yang disukai oleh Paijo mulai mendekati Degi Sepulang sekolah Jason menemui para geng Justin bahwa Jason akan bergabung dengan mereka Karena Jason tidak ingin foto Erin disebarkan Degi yang sedang pulang tiba-tiba dicegat oleh ayahnya Ayahnya sangat berpenampilan rapi seperti pejabat Ia mengatakan kepada Degi bahwa dirinya kecewa kepada Degi Karena ayahnya mendapatkan kabar bahwa Degi masih berkelahi meskipun sudah menjadi guru Tentu saja hal itu Degi bantah karena semua itu hanyalah salah paham Kesokan harinya tibalah dimana para gengster tersebut akan melakukan perkelahian Para guru yang mengetahui hal itu juga akan bergegas memergoki mereka semua Kedua geng itu pun bertemu antara geng Justin dengan geng Steve Ya jelas saja membuat geng Steve kaget karena Jason telah bergabung dengan geng Justin Dan akhirnya mereka pun berkelahi Di tengah-tengah perkelahian datanglah Degi untuk memisahkan mereka semua Namun yang terjadi mereka semua membantah dan mengeroyok Degi Awalnya Degi bisa mengatasi mereka semua Namun karena serangan bertubi-tubi akhirnya Degi pun terkena pukulan Dan tanpa disangka tiba-tiba Jason membantu Degi Dan akhirnya mereka berdua lah yang harus melawan mereka semua Sedangkan guru-guru yang baru saja datang ternyata hanya melihat bahwa Degi sudah berhasil membuat para siswa tersebut berdamai Entah gimana caranya tiba-tiba damai aja gitu Sudah jelas esok harinya Degi dikeluarkan dari sekolah tersebut Karena kepala sekolah menganggap bahwa perkelahian para siswa adalah ulah dari Degi Para siswa yang sudah bersatu dan berdamai tak mengikhlaskan kepergian Degi dari sekolah tersebut Di akhir video ayahnya Degi menemuinya dan mengatakan bahwa ayahnya telah bangga kepada Degi Bahwa dirinya telah berhasil membuat para siswa berdamai Dari sinilah ayahnya memberikan tanah kepada Degi untuk dikelola oleh Degi Dan film pun mamat Oke pembahasan singkat dari film ini Jadi Degi dulunya adalah seorang boss gangster Namun dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut Dan lebih memilih kuliah untuk menjadi guru Dan hal itu tidak lain adalah untuk memenuhi permintaan dari ayahnya juga Jika ia berhasil menjadi guru yang baik dan meninggalkan perkelahian Maka Degi akan diberikan sebuah warisan Dan hal itu yang ia dapatkan sekarang Oke guys mungkin itu saja pembahasan film kali ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Dan see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax